Saya yakin Jerman gak bakal membiarkan Pak Paul diserahkan sama pemerintah Indonesia. Saya yakin itu, saya percaya itu. Enggak, gak bisa. Dia ngomong Interpol, Interpol kan? Dia ngomong Interpol, Interpol kan? Saya yakin itu gak bakal itu. Jerman itu hak asasi manusianya itu dijunjung tinggi, Pak Paul. Freedom of speech. Subscribe, like, komen, dan share. Lagi terkenal nih Pak Paul nih. Sudah terkenalnya sudah lama, terkenalnya sudah lama, dari 2015. Cuma kan baru sekarang ini, namanya kan kita memang, ya gimana lah nasib lah jadi selebritis karena memang repot memang. Haleluya. Saya yakin Jerman gak bakal membiarkan Pak Paul diserahkan sama pemerintah Indonesia. Saya yakin itu, saya percaya itu. Enggak, gak bisa. Dia ngomong Interpol, Interpol kan? Dia ngomong Interpol, Interpol kan? Saya yakin itu gak bakal itu. Jerman itu hak asasi manusianya itu dijunjung tinggi, Pak Paul. Freedom of speech-nya itu dijunjung tinggi. Freedom to speech article. Kita ada freedom to speech article. Jadi kita boleh ngomong apa saja di sini. Jangan gentar ya, Pak Paul ya. Jangan gentar. Ini supaya teman-teman jangan membahas. Gini, saudara, saya ini sudah melepaskan keluarga negaraan Indonesia. Jadi saya ini ditentukan oleh hukum Eropa. Jadi teman-teman udah jangan membahas lagi mengenai masalah itu. Justru yang membuat saya repot sekarang adalah gereja-gereja yang menekan saya. Mereka tahu cara menekan. Tapi kalau saya kan tidak hidup dari perpuluhan gereja-gereja ini atau persembahan. Saya sendiri jarang khutbah di gereja Indonesia. Hampir sudah tidak pernah lagi. Hanya di awal saja, di tiga bulan pertama saya di Eropa, memang saya menghindar. Saya memang menghindar. Kenapa menghindar? Karena saya tahu aktivitas saya berbahaya. Dan saya tidak mau melibatkan mereka. Tetapi mereka nampaknya salah paham dengan saya. Tapi ya enggak apa-apa. Memang kan menjelaskan setelah kejadian ini kan mereka tahu kan mengapa saya menghindar. Supaya jangan melibatkan orang lain. Supaya saya jangan melibatkan orang lain. Jadi itu semua kita sudah tahu. Dan ini memang kita doakan. Yang saya lakukan semua adalah setiap malam saya berdoa. Saya cari gendah Tuhan. Saya evaluasi kalau ada salah Tuhan. Apa yang salah. Supaya teman-teman doakan saya itu supaya saya kesatu. Supaya saya murni hati. Itulah sebabnya saya tidak pernah kasih nomor rekening saya di YouTube. Supaya saya murni. Kedua, supaya saya konsisten. Karena orang bisa saja berubah. Orang bisa berubah loh. Sekejap mata. Jadi itu kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa terus mendukung dengan subscribe dan like. Cuma ini tombol like-nya belum sampai keluar nih. Iya. Haleluya. Satu lagi, Pak Pau. Tipe saudari, Pak Pau. Oke. Sampai. Ini ada kesaksian. Habis ini kesaksian ya. Sama orang baru. Hati-hati sama orang baru, Pak Pau. Iya, siap. Sebelumnya. Iya, sebelumnya itu. 2015, sorry. Iya, 2015. Itu juga sudah terkenal, Pak Pau. Sudah viral ya waktu itu. Jadi hari ini pun sebenarnya hanya mengulangi keviralan yang sama. Lima tahun yang lalu seperti itu. Hanya semangat. Hanya dulu viralnya di media, sekarang di TV One. Eh, di televisi TV One. Iya, luar biasa Tuhan Yesus baik. Luar biasa. Semakin diangkat tinggi. Oke, seperti itu saja. Haleluya. Luar biasa. Oke, sekarang sekte gajah tarian memasuki ruangan. Rahayu. Rahayu. Salom. Salom. Ya, mungkin saya ini mau kesaksian atau juga terkait dengan memang yang. Memang saya lihat tadi cukup kaget bahwa di TV One yang subscribernya 5.000. 5 juta, saya pikir. Nama Paul Zang beredar di situ. Masuk ke siaran TV ini lagi. Tadi sore live tadi di TV. Tadi saya dikasih fotonya. Oh, kalau di TV sudah masuk, berarti sudah lebih banyak lagi. Tapi saya terakhir dengar. Sebut setelah sore, masih sore. Sekitar tiga jam yang lalu, baru 5. Baru yang memang sudah masuk ke 5 juta. 5 juta. Jadi sesuai harapan Pak Paul sebenarnya. Itu sudah harga mati. Seseorang yang tidak percaya kepada Kristus tidak akan bisa mengerti tentang firman Tuhan yang ada di almas kitab. Itu sudah tertulis. 2 Korintus 3, 14-16. Kemudian mereka yang menolak. Injil. Itu adalah orang yang harus binat.